Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Buat kali ini membuat Bihun goreng, ini bihun jagung ya Ini buat untuk beberapa keperluan Satu mau disantap seperti ini Juga oke Bisa jadi isian untuk risol Ataupun isian tahu Isi atau tahu berontak Bisa juga menjadi salah satu Menu pendamping nasi Ataupun nasi uduk Atau nasi kuning Yuk langsung aja Mari kita masak Bihun tumis Bihun jagung Didihkan air Setelah airnya mendidih Masukkan 150 gram Bihun jagung Ini dipatahkan dulu ya Biar tidak terlalu molor Atau tidak terlalu puanjang Mie nya Didihkan atau rebus selama 2-3 menit Atau sesuai yang ada Di dalam kemasan Atau dibungkusnya ya Setelah mendidih Matikan kompor Pastikan sudah matang merata Lalu diangkat Tiriskan Dan sisihkan terlebih dahulu Haluskan 5 siung bawang putih Dan 15 buah cabai merah Kalau mau pedas banget Cabai merahnya bisa ditambah Atau diganti rawit merah Panaskan minyak Langsung masukkan Bumbu yang sudah kita haluskan Cabai dan bawang putih tadi Kita tumis sampai wangi Tambahkan setengah sendok teh Kaldu jamur Atau kaldu bubuk Dan setengah sendok teh Garam Boleh banget ditambah Dengan sedikit micin Jika suka ya Nah ini buat tambahkan 1.8 sendok teh micin Atau micinnya bisa diganti Dengan gula Setengah sendok teh Diaduk ditumis sampai wangi Sampai berminyak Sampai langunya hilang Baru kita masukkan Bihun yang sudah kita tiriskan Kita tumis Kita aduk-aduk Sampai merata Warnanya jadi cantik banget ya Kalau pakai cabai merah Nah terus diaduk ya Biar terurai Biar terurai Dan tidak menggumpal Dan juga agar Bumbunya merata Tes rasa Sudah oke Biar lebih nendang Buat tambahkan 2 sendok makan Minyak bawang Boleh diganti Dengan minyak wijen Kalau tidak ada Tidak usah pakai Tidak apa-apa ya Sudah enak Diaduk lagi Sampai rata Matikan kompor Taburi dengan Toge Dan Irisan daun bawang Dalam posisi Kompornya mati ya Ini langsung diaduk aja Ini pengen banget Nanti Hasil akhirnya Toge-nya tetap Kriuk-kriuk Nah sudah langsung deh Kita sajikan Tumis bihun jagung Toge Yang enak Nah hari ini Ini dibuk pisahkan Jadi dua ya Separuh Untuk langsung dimakan Begini Separuhnya Mau dibuat Isian Tahu susur Atau tahu isi Resep tahu isinya Nyusul ya Demikian teman-teman Selamat masak enak Untuk keluarga Salam kuliner Nusantara Endes Surendes Maknyus Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba